Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengerikan raksasa militer baru dunia Ini mulai bikin Amerika Serikat ciut Mari kita simak video berikut Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal John Highton menyebut China akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia Pernyataan Highton muncul saat perkembangan militer dan alutsista di negeri tirai bambu melesat cepat Membuat Amerika Serikat yang tersandung gangguan dan permasalahan birokrasi ini ketar ketir Menyebut China sebagai ancaman adalah istilah yang tepat Karena kecepatan pergerakan China sangat menakjubkan Ujar Highton kepada wartawan di meja bundar Defensive Writers Group pekan lalu Dikutip pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sebagai mana dimuat di CNN Internasional Salah satu contohnya kata Highton adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China Amerika Serikat sendiri gagal meluncurkan rudal serupa Tak lama setelah pemberitaan hipersonik China dimuat di media Dalam lima tahun terakhir Amerika Serikat telah melakukan tes hipersonik Sementara orang China telah melakukan ratusan katanya lagi Bukan cuma militer China Highton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi Amerika Serikat Sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang dikerahkan Sementara China punya setidaknya 20% dari itu Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir Dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik Meski tidak setepat China Pada tahun 2019 lalu China sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik Yaitu DF-17 Rudal ini dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km Atau sekitar 1.200 mil Dan dapat membawa hulu ledak nuklir Selain itu Dalam momentum kompetensi militer Terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu Presiden China Xi Jinping Telah meminta kepada pihak pertahanannya Agar melakukan pengembangan persenjataan dan peralatan militer negara itu Seruan Xi Jinping ini dimanifestasikan Dalam berencana 5 tahun China ke-14 Si Jinping menilai langkah ini juga diperlukan Untuk menyambut momen 100 tahun Tentara pembebasan rakyat Di 2027 mendatang Wallahu'alam bin sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!